Beginilah detik-detik saat korban ditemukan tewas di atas pohon oleh warga di desa Puger Kulon, kecamatan Puger, Jember pada minggu siang. Korban yang diketahui bernama Dendi merupakan pemilik toko sembako yang berada tepat di bawah lokasi kejadian. Proses evakuasi penurunan korban pun berlangsung dramatis. Warga dan petugas bergotong royong gunakan alat seadanya. Tubuh korban harus diikat menggunakan tali lalu ditarik perlahan ke bawah sebelum akhirnya dievakuasi menuju puskesmas kecamatan Puger. Korban diduga tewas akibat tersangat arus listrik saat memotong ranting pohon. Karena saat warga berusaha menolong kondisi pohon masih mengandung aliran listrik.